Musik Ada satu OPP serta jajarannya, komandan dan juga pihak proyek, serta juga dari Kukulah, Kecamatan, dan juga dari Pekut. Kalau dihitung-hitung, yang ke sini kurang lebih ada 400 atau bahkan sampai 500 personil yang datang kemarin. Yang pada tujuannya adalah untuk mengosongkan lahan lantaran banjirkan alatipor di sini, khususnya Tambarjo RT 05 Lantaran. Kurang lebih tadi jam 9, jam 9 sama Merempad ini tanpa memberitahukan, akan dengan segala peralatannya, peralatan negara untuk mengosongkan dan merupakan rumah-rumah kami. Komplet ada BLEGO, ada Satpol PP yang sudah lengkap dengan peralatan perlengkapan, dan juga Satpol PP yang siap mengangkut dan merobohkan rumah kami. Kami tanyakan mereka tidak perlu dengan surat-menyurat itu. Kami tanyakan surat tidak perlu, kami adalah alat negara yang bisa langsung bekerja tanpa harus surat-surat. Karena mereka juga tidak menunjukkan alat, dan sebelumnya pun kami tidak diberitahukan, kalau hari ini itu akan dikosongkan, akan mengadakan kekosongan lahan. Dari Pak Indro sebagai Komendan Satpol PP, ada Pak Lura, ada Pak Jamat, ada Kepala Proyek Banjirkan Alatipor di sini, yang pada intinya adalah mereka menginginkan segera kami pindah. Tapi Alhamdulillah, dekat negosiasi dan kami mengapresiasikan dari pihak-pihak terutama untuk Pak Indro, bahwa beliau punya nurani yang baik, punya nurani yang peka, sehingga di sini yang 97 kakak yang terdapat di sini adalah 90 persennya adalah pelayan, dan maka beliau masih memberi waktu untuk kami bernegu dengan Mbak Dian atau sebagai pelaku proyek di Banjirkan Alatipor di sini. Sama sekali tidak ada penampuan kondisi, ya kondisinya proyek berhenti tanpa memberitahukan, terus Pak Satpol PP ke sini juga tidak diberitahukan. Dalam artian, sebenarnya kalau operasi seperti ini setidak-idaknya peringkatan satu, dua, dan tiga, itu seharusnya juga ada seperti itu. Semalam ada petugas dari Pak Polisi, dari Kapol Sek Semarang Tara, itu tidak, tapi pada intinya beliau swan kemari atau rawat kemari tidak mengatakan besok akan ada pengusuran, besok tidak ada personel yang sebanyak akan datang kemari. Sebenarnya itu sudah ada kesepakatan dari Bapak Alikota bahwa kami pindah di Kalibanger dengan cara dikeraskan, setelah dikeraskan baru dikuatkan di situ, menanti proyek pemerintah yang akan memberikan Rusunawadi di Ketambang Perjur di sini.